Terima kasih Terima kasih kepada kampus isi Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada seluruh panitia Yogyakarta Binal untuk melakukan sosial sesi Binal Yogyakarta ke jualan Ekuator Binal Yogyakarta 12 Ekuator 2 dan sebelumnya sebagai pembuka saya persilahkan kepada Ibu Dr. Swastiwi M. Des laku dekat isi Yogyakarta untuk memberikan sambutan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya mengucapkan sama datang kepada panitia Binal Yogyakarta 2013 Dan juga kepada para mahasiswa Fakultas Seni Lupa Isi Yogyakarta maupun dosen-dosen yang juga hadir disini Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini dan juga sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Binal yang sudah memberikan kesempatan Memberikan sosialisasi, memberi waktu dan tenaga untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa kami maupun kepada para seniman yang lain Bahwa mungkin dosen disini ataupun alumni Dan mudah-mudahan Binal yang akan diselenggarakan nanti mendapat banyak tanggapan dari teman-teman yang ada disini Mungkin panitia juga memberi apresiasi terhadap karya-karya yang nanti akan dimasukkan atau diikutkan kepada Binal juga Mungkin saya juga tidak akan panjang lebar ya Onggo silakan nanti disampaikan apa program-program apa yang sudah dicapai di tahun yang lalu Atau Binal-Binal yang lalu dan mungkin juga rencana pada Binal yang ke-12 nantinya Saya harap ini saya melihat ada banyak acara yang sudah akan dibuat oleh panitia Binal Dan saya pikir ini sebuah tawaran yang menarik bagi teman-teman mahasiswa maupun para dosen dan seniman di Jogja Dan saya pikir dengan suksesnya Binal kami di dunia pendidikan juga akan banyak mendapatkan manfaat Ikut dalam dunia segerupa di Jogja tentunya Onggo silakan nanti memakai waktu dan tempat yang sudah disediakan oleh jurusan semi-moning Terima kasih kepada ketua jurusan juga Mbak Rili yang sudah memfasilitasi dan memberi tempat pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan semuanya bisa secara lancar dan juga tentunya Binal juga nantinya juga sukses Terima kasih atas latihannya saya pikir cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Dr. Swastiwi MDS selalu didaikan Kamus Isi Jogja Harta ya Dan selanjutnya untuk mengawal acara pada pagi hari ini Saya perserahkan kepada Ibu Yusbina Nenino Geheri selaku Direktur Yayasan Binal Untuk memperkenalkan juga satu persatu nanti tamunya ya Terima kasih selamat pagi teman-teman semua Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Diri Selamat pagi Mbak Bini, Selamat pagi Pak Aki, dan Selamat pagi Bapak Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa kesempatan pada pagi hari ini mempertemukan kita semua Dan saya mengenalkan diri sebagai Direktur Yayasan Binali Jogja Yang terbentuk pada 23 Agustus pada tahun 2010 yang lalu Pada hari ini saya untuk pertama kalinya mengenalkan Yayasan Binali Dengan skema Yayasan yang baru dilaksanakan pertama kali Sebetulnya pada Binali ke-12 ini Pada Binali yang lalu itu sebetulnya skema Binali Yayasan Binali Itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya Karena persiapan yang sangat terbatas Dan tidak semua skema yang seharusnya dijalankan Itu dilaksanakan dengan sempurna Semoga pada tahun ini skema yang direncanakan Untuk berjalan selama 10 tahun hingga 2022 yang akan datang Bisa berjalan melancar Bersama-sama kita akan menjalankan skema itu Untuk bisa dilamanfaatkan Dan semoga Binali juga akan bermanfaat untuk kita semua Hingga pada akhir tahun 2022 pada seri Equator ini Skema Yayasan Binali itu dirancang sebagai sebuah kerjasama antarbangsa Melintasi Equator di dalam wilayah yang sangat terbatas Yaitu 23.27 lintang utara dan 23.27 lintang utara mengelilingi planet bumi Yang pertama kemarin itu bersama India untuk Binali Jogja 11 seri pertama Kemudian yang sekarang itu adalah seri kedua Kita mencapai satu wilayah baru yaitu negara-negara Arab Yang kami pilih untuk bertemu seniman Indonesia dengan seniman dari Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab Skema yang akan dijalankan adalah bahwa Event Binali adalah hanya satu pintu kecil pertemuan antara seniman-seniman Dan harapannya itu akan dimanfaatkan seluas mungkin Baik oleh lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, komunitas-komunitas seniman Baik komunitas yang sudah mapan ataupun komunitas yang sedang tumbuh Atau kelompok-kelompok seniman yang sedang berharap Untuk melakukan inisiatif-inisiatif secara berkelompok Gagasannya adalah bahwa dengan pertemuan-pertemuan Dengan melintas negara-negara baru Kita akan bertemu dengan seniman-seniman dan watana-watana baru Tidak hanya watana-watana yang sudah mapan Misalnya, watana-watana dari Barat yaitu diwakili oleh Eropa dan Amerika Tetapi kita juga menjelaskan satu watana baru Di belahan-belahan lain yang belum kita kenal sebelumnya Pada kali ini, kami setelah survei di Arab pada bulan Desember yang lalu Kami menjelajah tiga negara bersama saya Itu adalah Parahwardhani Silahkan Mbak Parah, teman Parahwardhani adalah direktur artistik untuk Binali Jogja tahun 2013 tahun ini Itu bina ke-12 seri Ekuator yang kedua Dia pada saat ini akan bercerita mengenai perjalanan kemarin Survei ke Arab juga bagaimana program-program Binali ini akan di eksplorasi Kemudian saya akan mengenalkan Agung Hujat Nika dari Bandung Dia adalah kurator untuk Binali Jogja 12 kali ini Selamat pagi dan selamat datang Agung Hujat Nika juga kemarin bersama tim Yayasan juga melakukan survei ke negara Arab Kemudian saya juga akan mengenalkan Sarah Rifki 26 Sarah Rifki adalah kurator temuan kami ketika kemarin kami berangkat ke Arab Karena pada waktu di sana kami menemui beberapa kurator Baik dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab maupun di Mesir Tetapi bahwa setelah kami SWOT Bahwa Sarah Rifki adalah kurator yang paling tepat untuk bersama kita Membangun Binali Jogja yang ke-12 ini Saya mempersilahkan kalian ketiga untuk bercerita mengenai Binali Jogja yang telah spesifik Mulai dengan para warna ini Terima kasih saya mengawali pembicaraan mereka ketiga Mereka ketiga yang kemudian akan membangun Binali Jogja 2012 Terima kasih Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Dan semoga kita semua yang ada di sini juga bisa memanfaatkan Terdalam-dalamnya Binali Jogja yang ke-12 ini Amin Terima kasih 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 saya akan bagi beberapa juga disini juga salah satunya juga untuk akan ada tanya jawab sehingga karena masih dalam proses masih sangat terbuka untuk menerima berbagai masukan juga dari Anda-Anda semuanya jadi tadi juga sudah diceritakan oleh Mbak Neni itu bahwa disini kami sudah mempresentasikan laporan ini sebenarnya sebelumnya ke Yayasan Bienal sebulan lalu dari hasil kunjungan survei saya Mbak Neni Agung ke tiga negara di Wilayah Timur Tengah atau Arab jadi itu beransur selama 15 dari 15 sampai 25 Desember 2012 dan disini kami saya akan coba untuk menurut ini saja oh oke bukan tinggal ini jadi mungkin saya juga gak akan apa ya ini bisa langsung dibaca disini banyak beberapa outline dari dasar pemikiran-pemikiran serta tujuan dari perjalanan kami di Arab kemarin tujuannya yang bisa saya highlight disini adalah yaitu utamanya adalah melakukan semacam mapping melakukan semacam pemetaan seperti apa sebenarnya scene seni rupa penemporan di wilayah tiga negara tersebut terutama yaitu kemudian salah satu tujuan utamanya adalah juga memilih kurator yang akan yang lalu menjadi pendamping Agung disini ini nanti Agung dan Sarah bisa cerita lebih lanjut lalu juga selain itu kami juga mensosialisasikan gagasan tentang Bienal Bienal Jogja terutama dengan platform Equator yang sekarang dan juga tentang Bienal Jogja 12 jadi benar-benar dalam dalam rangka sharing sebenarnya dan juga mencari serta memetakan berbagai pelaku serta ruang-ruang seni yang bisa diajak kerjasama dan perjalanan ini sangat membuka mata kami juga dan kami belajar banyak dari sini ya jadi bahwa sebelumnya tidak ada dari kami yang sangat benar-benar mengenal seperti apa scene seni rupa di Arab ini yang mungkin hanya akhirnya bisa hanya melihat dari majalah atau juga dari kenalan-kenalan sebelumnya atau mungkin yang baru berapa tahun belakangannya seperti Dubai atau Syarjah Bienal info-info seperti itu tetapi dengan datang sendiri itu jadi benar-benar kami bisa melihat secara langsung dan pendekatan yang dilakukan sebenarnya juga agak bisa dikatakan kami mengambil sudut pandang secara agak antropologis ya jadi kami mencoba melihat dulu dari apa kondisi sosial dan juga garis secara garis besar situasi situasi di sosial dan politik serta gambaran umum tentang negara atau kota tersebut masyarakatnya jadi dari kesedaran seri-harinya dan sebagainya baru setelah itu kami mencoba lebih spesifik lagi melihat ke bagaimana scene seni rupa di negara itu berhubungan dengan kondisi sosial itu jadi ini yang ketika kami datang ke Arab Saudi pertama jadi kerip ini berlangsung secara agak berputar pertama kami sampai di Jeddah dan ini gambaran umum tentang Jeddah kota yang mungkin gak asing ya buat Indonesia karena merupakan pusat transit bagi para jemaah haji yang ternyata lalu kami disambut dengan sangat baik oleh salah satu pelaku seni seni rupa kontemporer yang paling mungkin paling prominent di Saudi Arabia di ada Muhammad Hafiz dan Maya El Khalil di Arthur Gallery yang Arthur Gallery ini satu-satunya galeri seni rupa komersial di Jeddah dan juga Muhammad Hafiz seperti Hamza Serafi itu dulu adalah inisiator Age of Arabia pameran internasional yang menampilkan seriman-seriman Arab Saudi yang sudah cukup diakui dan mereka mempunyai hubungan yang sangat baik sekali dengan banyak rupa perempuan dan laki-laki juga jadi cukup beragam jenis serta praktek seni rupanya mulai dari instalasi sampai kaligrafi dan video juga dengan galeri yang boleh dikatakan sangat manajemennya sangat profesional ini salah satu contoh-contohnya karya-karyanya dan mereka juga ada semacam kayak ruang bernama Tasami Studios tidak jauh dari Arthur itu semacam workshop semacam studio bersama yang memang disewakan atau memang untuk mengakomodir seliman-seliman yang sedang residensi di Jadah khususnya seliman muda dan mereka sendiri juga menunjukkan pertarikan untuk bekerjasama dan apakah mereka sangat mendukung ide tentang format residensi pertukaran residensi yang Agung sudah konsepkan untuk Biana Jogja ini nanti itu bisa dijelaskan secara lebih detil oleh Agung ini contohnya karya yang di Arab Saudi jadi banyak seniman Arab Saudi ini menarik banget karena juga mereka karena tidak ada pendidikan akademis di rupa secara khusus kebanyakan mereka berlatar pendidikan yang lain seperti Nasir ini dia mengolah tentang simbol dan ikonografi serta kaligrafi Arab tetapi latar belakangnya arsitektur lalu juga kami ke Riyadh yang Riyadh sebenarnya kota ibu kota dan lebih lebih belakangan baru aktif di seni rupa kontemporer dan juga ada banyak unsur seperti misalkan kota yang termasuk kota yang sangat konservatif dan kolor sekali secara apa situasi sosialnya jadi baru belakangan akhirnya ada inisiatif seperti Alan Art Space dimana kita juga berkunjung ke situ sebuah galeri yang lumayan mewah hitungannya lumayan sangat terancang dengan baik sekali dan ada restorannya juga jadi memang dibangun oleh dua kakak berarti burusan Amerika yang kemudian pulang dan mencoba untuk membangun scene seni rupa diriak dan kami juga bertemu dengan Ahmed Mater salah satu seniman Arab Saudi yang sekarang sedang ya sedang paling diakui jadi karyanya sangat menarik banget juga dan dia juga secara antusias menyambut baik ide Bienal Jogja ini menunjukkan tertarikan untuk bisa datang ke Indonesia dan terutama juga gak hanya dalam batasan oh ya hanya ingin berkarya atau memamerkan karya tetapi juga bahwa ada berbagi dia ada hubungan yang sangat dalam antara Indonesia dengan Arab Saudi baik secara hubungan tentang religi dan juga sumber daya manusia ini ini karya Ahmed dan Ahmed ini melakuk belakangnya adalah dokter dan dia masih praktek tetapi juga akhirnya sekarang jadi lebih sibuk jadi seniman korek-korek ini ada juga seniman perempuan ini performance sama instalasi tentang semacam reaksinya terhadap aturan di Arab Saudi dimana perempuan gak bisa nyepil gak boleh dilarang untuk nyepil nah setelah dari Arab Saudi itu kami ke Mesir dan Mesir ini merupakan yang kami paling lama tinggal disini karena juga dunia seni rupanya sangat beragam dan banyak hubungan sekali dengan masyarakatnya dan apalagi Mesir ini kami datang sehari setelah referendum pertama dan pergi sebelum referendum kedua yang menentukan soal posisi Morsi dan pesaudah Muslim Brotherhood itu ya di pemerintahan baru yang banyak akhirnya banyak menuai banyak protes dari masyarakat sendiri jadi sebenarnya ini memang sedang bergejolak dan itu juga nanti bisa dibagi lebih banyak oleh Sarah juga yang pasti tapi keadaan ini seperti yang kami jelaskan juga disini jadi justru itu yang membuat juga membuat dunia sederupanya sangat dinamis dan banyak sekali sisinya banyak sekali dimensinya yang kita bisa banyak merasakan hubungan disitu terutama seperti situasi ketika dulu 98 reformasi di Indonesia walaupun ini disini dengan konteks sekarang apa yang dialami oleh Masir ada persoalan ada hubungan juga dengan teknologi zaman sekarang ada juga dengan persoalan demokratisasi di era saat ini jadi menarik banget dan kami juga banyak melakukan semacam ziarah atau membandingkannya dengan warisan-warisan budaya yang masih banyak sekali ada di apa yang bertebaran di mana-mana di Cairo juga Alexandria yang itu juga yang membuat Mesir ini satu situs yang begitu ya mempersona tetapi juga penuh tantangan dan kami perasaan banget dengan bagaimana keragaman serta dinamika ini bisa bisa kita kita coba hubungkan dan kita bisa keluar di Bienal Jogja ini yang kami rasa itu penting serta sebuah pengetahuan yang perlu digarap bersama dan menjadi ya apa menjadi isu yang bisa terus dikembangkan sama-sama dengan adanya pertemuan-pertemuan di Bienal Jogja ini ini Sarah jadi kami mengunjungi ruangnya Sarah di Cairo itu salah satu adanya-adanya pertama di Mesir adalah mengunjungi ada sebelumnya kami juga udah korespondensi sebelumnya ini Beirut namanya jadi bisa dijelasin juga lebih lanjut ruangnya Sarah namanya Beirut walaupun bukan kota ya tetapi memang namanya Beirut itu ya itu rumahnya dan dia ruang mulai dari ruang pameran workshop sampai bisa performing juga juga menyediakan untuk presidensi performingnya yang di rooftop itu bisa lalu kami ke townhouse townhouse ini bisa dibilang semacam agak kayak cemetinya Mesir jadi ruang seri korek-korek yang sudah dari lama dan sudah cukup mapan serta punya jaringan yang sangat luas di internasional juga dia punya berbagai macam apa fasilitas mulai dari galeri residensi studio sampai ke auditorium juga dan dia menyelenggarakan banyak pameran program-program dan juga bahkan sampai ke conference sama seminar dan di townhouse ini banyak banget yang udah kayak seniman-seniman serta kurator Mesir yang jadi dari townhouse ini Sarah dulu juga di townhouse ini dan townhouse ini terletak di downtown Cairo yang dimana tempatnya sangat seperti kayak pasar baru Jakarta dan jadi sangat urban sekali dia bukan semacam sebuah ruang yang mewah tetapi dia memakai beberapa ruang-ruang yang melebur dengan apa dengan toko-toko dan ruko serta bengkel-bengkel yang banyak ada di daerah itu namanya daerah Champollion dan itu juga menarik sekali jadi bagaimana prakesin rupa itu sangat dekat dan hampir tak berjarak dengan keseharian masyarakat biasa peras pekerja yang ada di daerah itu kami juga ke CIC ini juga salah satu kayak semacam cabang atau kayak adik institusinya kaum house tapi khusus untuk foto dan ini juga ruang yang cukup istimewa di Mesir lokasinya agak jauh di Old Cairo kayak daerah tuanya Cairo yaitu Dark 17-18 didirikan oleh seorang seniman senimannya yang cukup seni orang namanya Muatas Nasaheldin dan dia memakai daerahnya daerah ini itu namanya Fustat itu semacam kasongannya Cairo jadi memang di sekelilingnya itu banyak industri keramik dan industri keraginan si Muatas ini mendirikan dark di sini dan dark ini juga banyak membuka ruangnya untuk berbagai kegiatan tidak cuma senirupan tapi juga teater musik dan pertunjukan ini karyanya Muatas sesatunya menarik banget ini kebetulan karya apa pamerannya ini yang coalition ini dia kami lihatnya malah di Dubai karena pada saat yang sama dia sedang pameran di Dubai jadi dari sini aja dari karya seperti ini kecil-kecil tapi bisa dilihat betapa gambaran masyarakat di Mesir ini mahatat semacam ruang aktivis yang bercampur dengan apa ya ruang komunitas kayak community engagement di Mesir di Cairo juga inisiatornya orang Jerman dan mereka mereka banyak bekerjasama dengan inisiatif-inisiatif yang memang langsung di masyarakat gitu jadi dan itu juga enggak cuma itu pandemi misalnya masyarakat komik lalu juga performing dance dan banyak dikonsentrasikan untuk praktek-praktek di ruang publik ini juga satu pameran yang dikurasi oleh Heba Farid Heba Farid ini salah satu boardnya CIC dia juga dulu juga di townhouse dan dia sekarang membangun CloudNet CloudNet itu semacam platform digital buat R-SIP heritage atau R-SIP warisan budayanya Mesir dan disini tuh dia buat pameran R-SIP studio-studio foto di Cairo sejak awal abad 20 dan R-SIP studio-studio foto ini sudah kebanyakan enggak ada dari sini kita bisa melihat bisa belajar langsung bagaimana perkembangan atau evolusi sosial masyarakat Cairo dari awal abad 20 terus membandingkan dengan apa yang terjadi pada saat itu kami di sana yang model-model seperti pameran R-SIP seperti itu juga yang saya sangat tertarik untuk bisa coba untuk nanti elaborasi terlepas dari pameran yang akan nanti pameran utama yang akan digarap oleh Agung dan Salah lalu kami juga bertemu dengan Ehab Elaban dan Daniel Mustafa yang Ehab tuh udah berapa tahun jadi Direkturnya Cairo Bienal dan Dahlia itu orang kementerian ya orang kementerian kebudayaan Mesir yang biasa mengurus soal pameran-pameran soal pameran pemerintah dan kebijakan seni sama budaya di Mesir dari mereka juga banyak cerita tentang bagaimana masyarakat atau pasmenengah Mesir menghadapi perubahan serta kondisi sosial politik saat itu yang gak banyak beda sebenarnya dengan dengan kasmenengah Indonesia sebenarnya dengan berbagai apa ya turbulensi sosial politik yang terjadi jadi kami cukup optimis bahwa banyak sekali koneksi yang bisa dihubungkan lalu Alexandria kami menyempatkan satu hari day trip ke Alexandria yang kota terbesar kedua dan juga merupakan kota yang sangat bersejarah karena pernah menjadi ibu kota Mesir jaman jaman Iskandar Agung didirikan oleh Iskandar Agung dan bertemu dengan Basam El Baroni ini kurang-kurangnya sangat terkenal sekali sebenarnya dia berdiri Alexandria Contemporary Art Forum atau ECAF yang sayangnya pada saat kami ke sana ECAF itu sudah ditutup oleh dia jadi baru dia tutup non-aktifkan dengan secara sadar karena kami juga mendapat banyak masukan dari dia jadi bukan sekedar soal pendanaan tetapi bahwa secara sadar dia mencoba untuk menutup dan memakumkan dulu dari ECAF untuk mencoba memikirkan lagi dan melihat lagi bagaimana hubungan seni rupa atau praktek seni dengan segala macam perubahan di Mesir yang sedang sedang lagi berkejolaknya itu dia gak ingin hanya sekedar untuk pada akhirnya seni rupa Mesir seni rupa kontempor Mesir itu menjadi hanya semacam seni rupa politik atau yang yang dia anti sekali itu akhirnya disebut sebagai seni rupa revolusi itu satu level yang bagi dia itu harus diperimbangkan atau di kontestasi terus-menerus dan dari dia juga kami mendapatkan berbagai gambaran tentang bagaimana posisi Arab seni dan juga budaya Arab setelah 2000-an yang memang akhirnya banyak sekali terjadi perkembangan walaupun dengan berbagai keragaman tapi salah satu katarsisnya boleh dibilang adalah sejak 11 September 2001 jadi hal-hal seperti itu yang sejarah-sejarah seperti itu juga yang kita bisa coba untuk saling tahu dan apa ya kembangan bersama ini juga kami kemas Alexandria ini boleh dibilang semacam ruang anak muda di Alexandria dan mungkin agak mirip dengan ruang rupa kalau di Jakarta cuma waktu itu lagi gak ada pameran dia didirikan oleh seniman yang juga seniman mesir yang juga cukup terkenal Wild Shockey Wild Shockey-nya ada juga dan Sarah Fifty juga Sarah juga aktif di Mas cuma waktu itu lagi gak ada pameran dan kami disambut oleh dua anak buah yang mahasiswa-mahasiswa seni di Alexandria yang aktif di situ dan banyak juga dinamika yang menarik di Mas Alexandria ini Sarah mungkin bisa cerita juga bagaimana hubungannya semuanya kami ke Atelier Alexandria juga ini agak beda lagi tempatnya dia ini semacam rumah tua rumah heritage kolonial gitu yang kemudian dikembangkan menjadi semacam mungkin agak mirip TBY ya Art Center gitu demenya dikerakan oleh terutama menampung seniman-seniman yang sudah agak senior terutama walaupun kayak pas kita disana ini ada Muatas juga namanya mereka lagi ada pameran kerjasama dengan DART jadi ada kerjasama juga dengan Muatas yang di DART 1718 jadi mereka saling berhubungan scene-nya dan yang lucunya juga ini adalah ada ruang studio lukis yang seperti biasa di akademi jadi pondokan seniman-seniman yang bahkan bisa dipontrak dalam waktu sangat lama seperti bapak yang di tengah itu udah 20 tahun dari tahun 60-an jadi semacam ruang yang akhirnya menampung aspirasi seniman-seniman yang kadang juga pada akhirnya tidak mendapatkan fasilitasnya di scene Mesir yang kurang sebenarnya hampir mirip dengan kita situasinya tidak banyak support juga dari pemerintah dan sebenarnya nah dari Mesir kami ke Emirates jadi di Emirates ini pertama kami ke Sharjah Sharjah ini boleh dibilang semacam Jogjanya jadi pusatnya dari apa dari prakteks ini lupa di Emirates terutama karena ada Sharjah Art Foundation yang didirikan oleh Hur Al-Kasimi itu salah satu kerabatnya Emir lah gitu jadi memang di Emirates ini banyak sekali hubungannya yang menggerak-nggeraknya itu adalah biasanya kerabat dari Sultan atau Emir yang disitu lalu mereka berinisiasif untuk menjadi patron bagi bagi sendiru Pak disitu jadi ada Sharjah Art Foundation yang mendirikan juga Sharjah Art Museum mereka sendiri punya kayak semacam ruang residensi dan galeri dan menorganize Sharjah Biennal sejak 93 ya nanti Agung sama Sarah mau ke Sharjah Biennal juga sama Mbak Neni Maret ya eh jangan lupanya dan Sharjah Biennal ini yang juga salah satu yang akhirnya menjadi salah satu Biennal paling penting di kawasan ini ini Sharjah Art Foundation galerinya waktu itu lagi ada pameran dari selenang perempuan Italia dan kami ke Maraya Art Center juga yang dia semacam ruang juga yang ada punya library punya arsif menarik banget juga banyak mengakomodir anak muda kurator muda juga dia punya video archive juga serta banyak pengorganize diskusi jadi agak campur ada kayak Iva-nya tapi terus tetap tetap secara aktif melakukan pameran itu video archive disitu lalu di ruang yang sebenarnya di Maraya juga lagi ditumpangi oleh seorang sebuah hiayasana Barjil Art Foundation keluarganya Emir juga namanya House of Arab Art jadi pameran koleksinya dari si yang punya Barjil ini dan koleksinya menarik karena dia ini pamerannya tentang alienation tentang alienasi diaspora identitas Arab itu lalu lalu kami ke Dubai kota yang boleh dibilang pusat dari kalau Sharjah lebih ke pusat produksi artistiknya maka Dubai ini lebih ke infrastruktur baik komersil maupun juga lebih ke infrastruktur komersil pada intinya tapi bisa dibilang dia seperti kayak Singapura gitu dimana semua lokasi atau ruang-ruang yang 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 prominent membangun struktur segerupa Emirates itu di Dubai dan dia juga kota utama kota pusat bisnis dan komersil jadi kami pertama diguide juga oleh directornya Art Dubai ini ada Antonia di situ dan dia juga menunjukkan mereka yang bikin kayak semacam art map Dubai gitu dan dari situ kami ke traffic traffic ini ruang semacam ruang ruang alternatif bukan ya ya mungkin bukan ruang alternatif tapi bahwa dia gak hanya berkonsentrasi ke seni rupa secara komersil tapi dia juga membuat Rami disini penggeraknya Rami Farouk keluarganya Emir juga itu juga dia juga bikin misalnya sering bikin screening film atau screening new media lalu juga membuat secara reguler penerbitan penerbitannya ini ya penerbitan yang cukup bagus lalu dan gak jauh dari traffic itu itu ada jadi traffic dan Al-Sherkal ini berada di sebuah area bernama Al-Kuos Al-Kuos ini sebenarnya ada sebuah daerah pabrik sebenarnya daerah industri dan satu Al-Sherkal ini satu kompleks bekas gudang atau pabrik bekas gudang bekas gudang warehouse itu yang kemudian dijadikan artistry dan lalu banyak galeri-galeri akhirnya membuka outlet di Al-Sherkal ini dan seperti yang kita lihat ya memang dari luar itu tetap seperti gudang tetapi begitu di dalam itu sudah seperti layaknya galeri ya galeri profesional yang sangat boleh dibilang cukup mewah dan jadi Al-Sherkal ini sudah masuk juga jadi pusat ya apa ya komersil sudah lupa di Dubai dan di Abu Dhabi sendiri kami tidak terlalu banyak berkering karena memang Abu Dhabi masih sedang membangun kompleks yang cukup gigantis dan belum jadi yaitu kompleks adiat cultural districtnya yang akan menampung akan menjadi lokasi dari Ruf dan Guggenheim cabang Abu Dhabi yang sampai sekarang belum jadi ya kita sempat ketemu juga dengan kurator independen Norah Aris Waidi dia juga banyak cerita tentang bagaimana petanya di Emirates serta dia juga salah satu kurator yang independen yang sering bekerja dengan parayaan center punya semacam residensi juga di rumahnya jadi kira-kira itu gambaran dari perjalanan kami nah ini mungkin udah ke sini bisa sambil juga udah masuk lebih ke ini ya bagaimana nanti mungkin Agung dan Sarah cerita tentang gagasan-gagasan yang akan di olah dalam memenuhi pemerintah utama serta cerita tentang bagaimana nanti prosesnya mungkin bisa baik terima kasih selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian salam sejahtera untuk kita semua saya sangat senang dengan kesempatan sosialisasi ini karena saya pikir ini juga model yang baru ya dalam penyelenggaraan spalobienal ada sesi di mana kurator bisa mempersentasikan gagasan awal kemudian mendapat respon dari publik dan kemudian respon itu juga diolah kembali pada saat proses persiapan pameran ini jarang sekali kita lihat di pameran-pameran besar di Indonesia terutama yang kita lihat mungkin press conference atau misalnya gathering dinner dan lain-lain gitu ya jadi ini sama sekali model apa ya sosialisasi yang baru dan saya pikir perlu dipertahankan untuk bienal-bienal berikutnya gitu di forum ini saya sangat berharap bisa mendapatkan masukan dan juga komentar atau pertanyaan dan juga apa namanya mungkin tanggapan juga bagaimana ide tentang bienal ke-12 ini kami apa namanya kami pikirkan diskusikan gitu dengan rekan-rekan sekalian pertama bahwa setelah perjalanan kami ke tiga negara Arab itu ada beberapa udah pasti ada banyak sekali perubahan gagasan dari proposal awal yang saya sebetulnya masukkan ke yayasan saya dari awal ini saya udah tau bahwa ini tidak mungkin dihindari karena bagaimanapun seperti tadi disinggung oleh Farah pemahaman saya dan juga mungkin kita semua sangat kening nih malah gitu tentang seni rupa di kawasan Arab gitu selama ini kita hanya tau misalnya melalui media gitu ya melalui tentang perubahan sosial politik kemudian kita membaca misalnya ada ada perubahan apa besar-besaran dengan adanya misalnya pusat baru di di Emirat misalnya menjadi semacam pusat untuk kawasan Arab yang itu melalui perjalanan langsung dan pengamatan langsung itu menjadi sangat sangat berbeda gitu hanya membaca kemudian dan datang langsung bertemu dengan orang-orang merasakan apa ya situasi situasi sosialnya situasi urbannya disana ini membawa banyak sekali apa pemahaman-pemahaman baru yang akhirnya juga berpengaruh pada pada gagasan kuratorial gitu ya mungkin saya tidak akan mengelaborasi terlalu banyak tentang pilihan tiga negara ini pada pada tahap yang sekarang saya belum bisa mengelaborasi banyak ini adalah satu tawaran yang diberikan oleh Yayasan bekerja dengan sebetulnya lima negara di kawasan Arab yang pada sampai hari ini sementara ini dari lima negara itu kami putuskan tiga negara yang yang sudah pasti sudah cukup pasti gitu ya mungkin nanti kalau dalam prosesnya saya dan Sarah sebetulnya selama ini juga sudah banyak berdiskusi bagaimana kemudian pilihan untuk bekerjasama dengan negara-negara Arab ini bisa di elaborasi lagi tidak hanya secara konseptual tapi juga dalam praktik teknis berhubungan dengan manajemen funding dan lain-lain gitu ini satu hal yang juga belum bisa saya share banyak tapi bahwa dari proposal awal kemudian ada perjalanan ke tiga negara itu ini ini apa namanya saya berpikir cukup teknis gitu bahwa ada metode 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 kuratorial yang saya coba tawarkan berhubungan dengan gagasan tentang mobilitas adalah misalnya tentang perpindahan gitu perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain ini bisa kita hubungkan dengan perkembangan sosial yang diumum dengan misalnya dengan apa namanya tenaga kerja misalnya ya yang ini berita yang kita tahu selama ini gitu bahwa hubungan kita dengan negara-negara Arab ini berhubungan dengan persoalan tenaga kerja kemudian juga ada tentu saja ada isu tentang tentang Islam gitu ya ini juga tidak bisa kita hendari dalam pameran-pameran seperti ini memang kemudian umumnya kita melihat atau mencari apa sih persamaan gitu ya antara Indonesia dengan Arab dan kemudian bagaimana kemudian rakyat kesenian bisa merefleksikan kemahaman kita tentang hubungan-hubungan itu nah saya ingin coba geser sedikit dari beberapa catatan ini karena karena kemudian banyak sekali pemikiran-pemikiran berkembang selama Sarah datang kesini kemudian kami juga jalan-jalan ke beberapa tempat di Jogja gitu ya yang memang sudah kami rencanakan dari awal dan dalam apa perbincangan saya dengan Sarah ide-ide itu menjadi terus-menerus apa namanya dimatangkan lagi gitu saya ingin bergeser sedikit dari rumusan tentang tema kuratorial pada isu yang sebetulnya lebih lebih luas mungkin ini bisa kita refleksikan bersama misalnya tentang menjadi internasional gitu ya ini tema yang saya pikir akan terus-menerus relevan dengan perkembangan seni rupa karena betala pun kita tahu ada fase-fase dimana kemudian praktis seni rupa di Indonesia ini mengalami semacam perluasan intensifikasi kemudian perubahan karena internasionalisme itu ini juga berhubungan dengan ide mobilitas tadi saya coba bandingkan dengan model-model pameran misalnya yang terjadi sejak ASEAN ada sejak asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini terbentuk pada tahun 60-70-an gitu ya ASEAN adalah satu fakta sosial politik ekonomi yang kemudian memiliki satu apa ya satu tujuan gitu tujuannya adalah bagaimana membangun pemahaman bersama diantara negara-negara Asia Tenggara dan mereka punya moto misalnya sat apa misalnya motonya yang saya tahu banyak tapi umumnya mereka ingin bahwa negara-negara ini selalu harmonis gitu ya tidak ada konflik sehingga program-program yang mereka selenggarakan sebetulnya selalu berdasarkan itu berdasarkan pada moto Asia Tenggara itu satu model ini satu model pameran internasional yang kemudian diinisiasi oleh satu fakta sosial ekonomi politik gitu di Asia Tenggara ada model pameran lain yang juga kita bisa sebut internasional ya tapi pameran-pameran Asia itu sudah banyak sejak 90-an bentuknya juga banyak selain pameran seni rupa juga misalnya ada pameran perangkuk atau pertukaran pertukaran antara seniman ASEAN atau ada waktu dulu saya ingat ada youth youth paint atau young painters workshop seperti itu ya sejak tahun 80-an yang saya tahu juga melibatkan orang-orang seperti Yudi Budayoko kemudian sejumlah semen Indonesia lain nah itu satu model kemudian model yang lain sebetulnya ini yang terjadi terutama setelah 90-an setelah adanya apa ya perubahan pada tataran sebetulnya politik internasional juga setelah perang dingin itu ada negara-negara besar yang tadinya sangat terafiliasi pada satu blok misalnya saya mungkin saya sebutkan contoh saya misalnya Australia dan Jepang mereka sangat terkait dengan blok barat dan setelah perang dingin konsep atau imajinasi kita tentang blok timur-barat ini berubah gitu dan ketika berubah komunisme dianggap runtuh kemudian Uni Soviet berubar muncul negara-negara kecil itu terjadi satu teritori tidak hanya teritori politik tapi teritori budaya yang baru juga jadi negara-negara yang tadinya terafiliasi dengan satu blok politik mulai mencari orientasi baru yang terjadi di Australia misalnya atau Jepang khususnya yang mereka sangat dekat dengan blok barat itu mereka mencari afiliasi baru dengan Asia dengan Asia Japan Foundation kita tahu sebagai agen dari Jepang banyak melakukan program-program internasional gitu ya pameran-pameran residensi juga kemudian workshop dengan negara-negara di Asia Tenggara ini saya pikir bisa kita lihat contohnya dalam banyak sekali pameran-pameran besar yang berlangsung pada 90-an sampai awal 2000-an terus di benua yang lain adalah Australia itu juga mereka ingin menjadi bagian dari Asia setelah Perang Dingin itu dan mereka dapat kembangan ini kemudian terefleksikan pada inisiatif-inisiatif baru yang melahirkan kategori baru kategori teritori seni baru yang disebut misalnya Asia Pasifik nah ini juga model yang lain 90-an itu berhenti kurang lebih awal 2000-an bukan berhenti tapi cenderung menyurut awal 2000-an karena banyak hal nah sebetulnya analisa saya pada perkembangan ini internasionalisasi ini berhubungan sekali dengan dinamika politik internasional bahwa misalnya setelah bom Bali ada keguncangan hubungan antara Indonesia dan Australia itu dampaknya ternyata banyak pada pakek sendiri lupa pada pameran-pameran misalnya kurator Australia yang dibiaya oleh institusi pemerintah itu tidak bisa datang ke Indonesia karena ada travel ban jadi itu dampaknya sangat jelas dan cukup konkret itu ada semacam transformasi di situ dan pada saat yang sama awal 2000-an itu muncul inisiatif-inisiatif yang berbasisnya adalah ekonomi muncul juga internasionalisasi baru berdasarkan pada apa ya kepentingan ekonomi mungkin dengan misalnya dengan advert dengan apa namanya dengan auction gitu ya dengan balelang itu juga internasionalisasi yang lain nah apa yang saya pikirkan sebetulnya dengan BNL Jogja sebetulnya bisa menjadi alternatif dari model pameran-pameran internasional itu gitu satu model pameran dimana misalnya kita membuat pameran bersama dengan 59 internasional tidak berdasarkan satu misalnya policy yang top down gitu kalau dari ASEAN kan oke ini ada uang gitu ya ASEAN punya uang dibagi rata ke setiap negara kemudian setiap negara misalnya milih kurator kuratornya milih seniman gitu kemudian bikin pameran bareng gitu itu model yang model kuratorial gitu kalau boleh saya sebut begitu yang ini menurut saya harus kita tinggalkan gitu model seperti ini harus kita tinggalkan kemudian ada model juga yang misalnya yang saya lihat misalnya dengan Asia Pasifik itu model blockbuster ya pameran blockbuster pameran besar institusinya besar kemudian dananya juga besar tapi polisinya sangat top down gitu polisinya sangat top down dan tidak justru yang hampir sama dengan yang tadi bahwa kurator ini milih-milih seniman-seniman kemudian dikembangkan dalam satu pameran nah yang saya pikirkan dengan Bienal Jogja sebetulnya karena kita mungkin dengan berbagai keunikan yang ada di sini kita bisa melakukan satu metode atau pendekatan beratol yang sama sekali berbeda misalnya dengan ini kemudian berhubungan dengan gagasan tentang mobilitas itu tadi yang saya awalnya kemudian saya prokur sebagai satu tema untuk Bienal ini bahwa misalnya Bienal ini dibangun dengan sebisa-bisanya bottom up gitu jadi dari bawah ke atas dari bawah kemudian berdasarkan satu apa kerja kolaborasi yang sebisa-bisanya mutual gitu ya sejajar gitu ya karena ini saya tahu misalnya dalam pameran-pameran internasional seperti seperti EPT itu atau misalnya yang di Japan full list itu terlihat ketimpangan gitu ya banyak sekali ketimpangan dimana kemudian apa namanya Jepang dengan infrastruktur dan juga sumber dana yang sudah sangat maju dan besar itu dampaknya mereka terlihat sangat dominan sebagai patron juga gitu ya sebagai patron dan memberi dana dan lain-lain yang saya pikirkan sebetulnya bagaimana kemudian membuat satu model kolaborasi gitu pada banyak sekali level gitu ya banyak sekali level yang pertama adalah tentu saja level karena ini mungkin datangnya dari saya saya ingin membuat kolaborasi pada level laboratorial gitu ya bahwa ada satu rumusan pameran gagasan pameran yang kemudian dipikirkan bersama secara mutual gitu kemudian kolaborasi yang lain pada tataran produksi jadi kalau mungkin laboratorial itu berhubungan dengan mediasi pada tataran produksinya juga sebisa-bisanya kita melakukan satu metode yang beda juga jadi mungkin tidak tidak oke satu kurator ini milik karya kemudian karya itu dikirim ke sini pamerkan bersama saya ingin ada proses dimana misalnya dalam konteks pameran internasional seperti ini seniman yang kemudian kita undang dan datang itu betul-betul bisa melakukan perjumpaan atau satu interaksi yang lebih intens dengan dengan situasi seni rupa di sini salah satunya kemudian yang saya hubungkan dengan tema mobilitas tadi adalah dengan metode residensi ini yang kemudian sejauh ini sudah kita cukup sepakati bahwa kita akan menggunakan platform ini platform dimana siniman-siniman Indonesia yang akan berpameran di bienal ini mungkin untuk satu bulan sampai satu bulan setengah itu bisa pergi ke negara-negara Arab melihat situasi di sana bekerja berdasarkan top satu isu yang berkembang di sana melakukan kolaborasi misalnya dengan seniman lain di sana dan kemudian menghasilkan karya yang akan kita pamerkan di bienal ini dan sebaliknya kita juga akan menjadi tuan rumah untuk seniman-siniman Arab yang akan datang ke sini tinggal dan bekerja di sini dan memproduksi karya untuk pameran yang akan kita buat nanti jadi ini salah satu model yang saya harapkan berbeda dengan pameran-pameran internasional yang sudah pernah ada kolaborasi pada level yang lain adalah saya berpikir tentang gagasan seni rupa praktek seni rupa yang bisa lebih cair bisa lebih fleksibel cair dan fleksibel kemudian bersifat interdisiplin kemarin kami sudah melakukan semacam survei untuk gagasan ini karena gagasan saya misalnya akan lebih menarik misalnya kalau nanti proses residensi yang akan berlangsung itu juga sifatnya interdisiplin interdisiplin itu bisa berarti satu seniman perupa dari Arab dari negara-negara Arab datang ke Jogja bekerjasama misalnya dengan kelompok teater atau misalnya sebaliknya misalnya kita mengirimkan dari Jogja ini seorang penulis misalnya penulis skrip teater bekerjasama dengan perupa di negara Arab jadi proses dialog antar disiplin yang semacam ini saya pikir akan menghasilkan sesuatu yang sangat baru level yang lain adalah kemudian kolaborasi dengan masyarakat atau bisa dikatakan komunitas non-seni tadi saya sudah singgung di awal bahwa isu tentang Islam ini tidak bisa kita hindari dan sejak awal ini juga berdasarkan masukan dari banyak sekali teman saya mendengar pendapat dari banyak sekali apa namanya pengamat dan juga orang-orang di Jogja ada inisiatif sosial yang basisnya adalah komunitas yang bottom up tadi dari bawah yang berhubungan dengan situasi situasi Jogja yang sangat khas dimana misalnya ada banyak sekali keragaman budaya ada banyak sekali percampuran budaya antara tradisi lokal dengan yang modern antara tradisi atau budaya dari daerah dari daerah lain kemudian bercampur di Jogja tradisi baru setelah misalnya dalam pengertian yang lebih modern ada budaya-budaya media dan juga turisme yang berkembang di Jogja itu isu-isu yang kemudian membuat Jogja ini sangat khas sangat khas dan berhubungan dengan Islam tadi kemarin kami melakukan satu pertemuan dengan satu komunitas di pesantren Kaliopak yang kami pikir bisa jadi satu apa ya satu model yang menarik tentang bagaimana kemudian keragaman di Jogja ini dikembangkan yang mereka basisnya adalah pesantren jadi sekolah Islam yang juga banyak sekali melakukan apa ya festival atau kegiatan kegiatan rutin yang menariknya kemudian sifatnya lebih kultural lebih kultural dan sangat lokal dan berorientasi pada bagaimana kemudian keragaman di Jogja ini bisa dipertahankan dan pada akhirnya adalah toleransi terhadap keragaman itu sendiri saya juga belum tahu bentuk konkret dari karya atau proyek yang bisa dihasilkan dari komunitas ini dengan komunitas ini tapi saya yakin ini akan akan jadi satu proyek yang menarik apabila tentu saja kita melakukannya dengan mutual pada level yang sebisa-bisanya kemudian tidak ada misalnya kesenjangan antara oke ini saya seniman kamu komunitas jadi saya lebih berpuasa karena saya seniman atau misalnya kemudian bagaimana komunitas itu tidak hanya menjadi objek dari gagasan-gagasan seniman yang seringkali sangat ideal sangat konseptual sehingga komunitas ini menjadi objek ini tantangan-tantangan yang saya pikir harus saya hadapi dan pecahkan dalam proses persiapan pameran ini yang lain mungkin saya cukupkan dulu sampai situ karena saya yakin nanti Farah juga Sarah dan Farah akan menambahkan dari penjelasan tadi terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 dan menikmati mereka selalu dalam perjalanan mencoba memahami cara berbeda untuk memikirkan tentang bagaimana dunia dikonstruksi dan bagaimana pergabungan ini akan terus menjauh di masa depan. tentang identitas nasional lalu juga batasan-batasan tentang nation atau bagaimana wilayah itu dibentuk. Seperti salah satu contohnya adalah seperti dia menamai ruangnya itu Beirut yang kita semua tahu itu adalah ibu kota Lebanon padahal saya tidak punya koneksi dengan Lebanon dan dia hanya bermain seperti membuat semacam sebuah bermain dengan konsep bahwa dia menamai ruang itu Beirut di Cairo yang itu salah satu kebermainannya di situ dan itu juga yang kemudian tertarik dengan konsep equator di Bienal Jogja dia sendiri mengaku bahwa sebelumnya dia juga tidak akrab dengan kat jalur katul istiwa itu sendiri sehingga ketika dia ditawari untuk atau ketika kita akhirnya sharing tentang soal Bienal Jogja equatornya dia langsung abis itu cari tahu equator itu bagaimana di peta gitu dan bagi dia menarik bagaimana equator itu sendiri sebagai sebuah konsep sebuah konsepnya entah secara fisik bagaimana perbatasan-batasan itu dibuat serta apa saja wilayah yang terdapat di situ dan juga atau secara abstrak juga bagaimana itu menawarkan perspektif lain tentang framing tentang peta dunia itu selama ini kita baik yang di sini maupun orang lain itu tersaksikan English is also not my first language so this features a lot in how I deal with it in terms of a language I work with and I say that for two reasons because once I was in a lecture and I misunderstood something and it was quite wonderful because it continues to inspire a lot of my work it was a lecture by Diedrich Diedrich Diedrichson who is a theorist and theorist and to write a lot on art and value and it was a lecture on institutions and art institutions and he said something that in my notebook only said and it's not verbetim and I don't care if people choose to learn by going to school or to an artwork And my notes, I think, just said An artwork is a school So I kept thinking Okay, as someone who is interested In starting an institution And thinking about institutions What would it be like To send an institution Like a museum or a biennial To an artwork, to learn So you take all of the institutions And it goes to the artwork It's educated for a number of years And it should be possible To think that way And so I also don't insist So much on Being placed in reality all the time Do we have a poet Who would like to translate? Maybe just summarize Nice Next time I want to go into Just Meringkas aja bahwa Tadi adalah satu Apa ya Satu perumpamaan Atau metafor Tentang bagaimana Kemudian Melihat atau memperlakukan Suatu karya seni Itu sebagai satu proses Sekolah juga proses belajar gitu Ini dia dapat Dari satu Dari satu Dari satu Dietrich 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 Ya Itulah Tentang Tentang seni dan nilai Dan itu satu refleksi aja Dari pengalaman dia berada Di satu kuliah Di Di situ Dari satu kuliah Dari satu kuliah Dari satu kuliah Dari satu kuliah through which we think curatorially and artistically of how to build an institution or how institution building is a curatorial act and practice. I think of other kinds of institutions. And I think of that in relation to what Agung is saying in terms of his interest also in mobility but also speaking about many institutions starting or you were talking about how many institutions were starting after 2008. Also we were speaking about how the post-90s here you have like the rise of say an institution of art around that delineates the Asia-Pacific region or even something like the ASEAN. So all these moments are moments of instituting. So I picked up my phone while they were speaking and I had to check again what the meaning of institution is in the dictionary because I do that probably 10 times a day. And then I thought, okay, so again, funny, no? There's various things. So we will go through a little like language game of dictionary which is always very fun. So we have, first we have mobility which is maybe movement and which does trajectories, lines of light, stuff moving and so on. And comes also like mobile and light and so on. And then the other opposite is immobility. And immediately I had to think of immeubles, like from the French furniture and immobile things and things that don't move and the quality of not moving like paintings in museums. Unless you watch like Night in the Museum, the Hollywood film and things come to life, which made me reflect on my visit here in the last few days of thinking what have I seen and what have I not seen and the National Gallery is empty so nothing's moving or not moving. There's a lot of work. I visited many, many studios, a lot of like different work and a lot of it is quite wonderful and in my kind of like visual memory, a lot of it is not moving although like the big shadow kind of like overlying the contemporary culture comes also from a tradition of like theater and wayang and dance and performance and so on. So these things to me are all things that are now floating in my head between moving and not moving, mobility and immobility. And thinking about this moment of thinking of what it means to institute again the institution of the biennial I see here is also very important. Art as an institution, as a part of life is extremely important much more than other places and quite immensely inspiring. So I think about these things and I think also funny enough when you go back to the origin of the word of instituere which is either Latin or Italian is also it means to establish but before that the first thing it means, it means to ordain and to teach which takes us back to being here at an art school. So stat is to also to stand up and so you stand up and then you have like stat is also a statue which also goes back to then the origin of art and to status and so again to position them that we find ourselves in again either by appointment or by claiming as artists, as curators and so on. Language is a form of institution, the economy is a form of institution, which is why I think it's extremely important to think about institutions quite dynamically and also perhaps to close and allow for an elaborate translation and more time for discussion is to say that one thing I have noted in terms of the similarity which I would like to stress on towards working on this project is I think one area that is curious to me is there's thousands of artists here and I am wondering how do we think about making exhibitions like the biennials like 10 and 11, the previous ones, are extremely different one is very much festivity and event-based and lively and everybody's practice the other one is speaking a completely different language and it is not just these languages that I'm interested in but also from you to understand it's like to develop together what do, why exhibitions, what are exhibitions and why do we approach this and what is the exhibition as institution and what is the future of it and also playfully so it's not so static thank you okay that's quite long it's okay ehm jadi ini juga saya peringkas aja tadi Sarah memulai dengan sedikit latar belakang dalam kaitan dengan Beirut terutama ketertarikannya pada isu institution gitu ya tentang institusi ehm dia ehm tadi mengatakan bagaimana dia sedang cukup intens dengan tema ini dia bolak-balik meriksa apa makna institusi ehm bagaimana menjadi bagaimana menjadi institusi gitu ya dan kemudian dia juga mengaitkan dengan ehm satu mungkin istilah atau kata kunci yang sebenarnya mungkin dari saya tentang mobility dan semua makna turunannya misalnya tentang trajectory kemudian tadi tentang trajectory itu apa jejak ya kemudian tentang mobile itu berhubungan dengan misalnya dengan mobile phone dengan telepon dan lain-lain dan juga ehm kebalikannya yaitu immobility gitu imobilitas ehm yang dia sebut sesuatu yang tidak bisa bergerak dia singgung juga seperti lukisan gitu misalnya tidak bergerak dan ini menarik sekali ketika dia bandingkan ehm soalan ini dengan pengamatan dia di Jogja dimana ehm misalnya melihat Jogja National Museum yang tidak memiliki koleksi gitu ya kosong kemudian juga hubungannya dengan ehm tradisi dengan berbagai praktek seni yang ada di Jogja yang kemudian ehm membawa dia pada tadi penjelasan tentang beberapa ehm pengertian institusi gitu ya yang dari yang dari latin word instituere ehm mungkin dari bahasa latin atau dari Italia ya yang ada berhubungan dengan ehm pengertian tentang establish jadi ya ehm satu kemapanan gitu ya satu pengajaran ehm instituere itu berhubungan juga dengan ehm stand gitu ya stand up ehm kegiatan ehm berdiri gitu ya tindakan berdiri kemudian berhubungan dengan statue, patung dan dengan status gitu dan ehm ini sesuatu yang ingin dia mungkin ehm eksplorasi juga pada proses pengertian ini karena misalnya menarik sekali melihat ehm situasi di Jogja dimana ada ribuan seniman dan kemudian ada ehm event-event atau kegiatan yang sebetulnya kaitannya dengan proses institusionalisasi tadi ehm ada Biennale kemudian dia tadi menyinggung bagaimana Biennale ehm 10 dan 11 itu sangat berbeda yang Biennale 10 itu sangat festive kemudian yang satu lagi itu ehm idiom dan karya-karyanya juga sangat berbeda gitu ya dan dengan itu semua sebetulnya ehm dia ingin bisa kemudian memahami atau menjelajahi lagi pengertian pameran sebagai institusi gitu sebagai institusi yang ehm ehm tadi berkaitan dengan dengan semua pengertian tadi gitu Marah mau nambahin gak summary Would you like to add to something? i want to add one more thing i want to add one more thing that it is also then takes us from ehm instituere to stat to statu to status to state so the nation status oke jadi tadi dari instituere tadi ke stat status status itu patung status is status kemudian state state ehm dalam pengertian negara bangsa gitu ya ehm negara state ehm intinya sih sebenernya jadi ini hasil dari kayak semacam pertemuan antara akhirnya pemikirannya agung yang lalu kemudian diregurasi atau di respon ehm kembali oleh Sarah ya dari sesuai dengan apa yang mereka sendiri sebenernya secara sudah dari samanya ehm tertarik gitu jadi memang dari mobility yang lalu coba di tadi sudah dijelaskan oleh agung lalu kemudian Sarah meresponnya dengan ehm yang juga akhirnya mencap yang tercakup dalam gagasan atau ehm katakanlah sejarah yang terjadi yang ehm dari ehm tadi penjelasan agung juga mengenai soal ehm institusionalisasi regional dan sebangsanya lalu dia akhirnya balik ke agak semacam epistemologi ya tentang bahwa bagaimana kata institusi itu dan hubungannya dengan mobilitas dan ternyata berhubungan yang itu akhirnya bisa menjadi kayak semacam premis ehm dari pertemuan dari mereka berdua gitu dan itu bisa berhubungan dengan ehm persoalan ke ehm pergerakan atau movement itu dan juga ehm ehm statis tentang persoalan posisi dan juga ehm apa yang bergerak dan apa yang tidak bergerak ehm jadi semacam akhirnya ehm gagasan abstraknya seperti itu yang itu bisa di ehm elaborasi dalam berbuat secara terbuka di ehm kratek seni serta ehm realisasi Bienal Jogja nantinya itu kan kira-kira kata peluang kata peluang mungkin kami bisa membuka perkataan ya mungkin kami bisa membuka perkataan ya ada moderator jadi mungkin saya bersilakan motivasi binel saya mau tanya tentang motivasi saya mau tanya tentang motivasi binel pada kali ini buat teman-teman mahasiswa dan yang kedua saya mau tanya bagaimana misi Anda dalam berkarya apa misi Anda dalam berkarya apa misi Anda dalam berkarya terima kasih itu sangat mudah terima kasih saya tidak tahu bagaimana cara melakukan apa yang lain terima kasih 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 One is a German phrasing, which is quite funny. It just says, rise and build it. Rise and is travel, and build it means two things that are completely different. One is to make an image, or to put into image form. The other one means to educate. And artists in the world after soccer players are the most traveled group vocationally. Except that we've never really had artists from Indonesia, in Egypt, or the other around. So, it might also be that it would be good to have a soccer game. Of course, I can hear your concern, but I think it's also important to understand the position of a curator, as somebody who's entrusted to take care of art and artists. And so, it's essentially like a mediating role. I feel much more comfortable to know that the artists that I would like to work with are also here, and that I'm not just taking their work from a studio, putting it on a plane, and sending it over to be shown. So, I think it would be equally generous towards the artists themselves to actually extend that, sharing this context. It would be selfish of me to say that I'm here alone for ten days, and then another like two weeks without actually being here working with the artists that I work with. So, I guess it's in that premise, maybe in that spirit, that I would encourage this sort of form of exchange. Not so much, I mean, I'm also like not particularly like, as I said at the very beginning, like, I think the regional framing is perhaps, you know, like a vehicle, a map, an existing system that we can use together to approach whatever we want to do, essentially. So, it's not necessarily to reinforce these like, you know, like national trajectories and so on and so forth. But, yeah, I think it kind of, I think the art, I mean, if there is no artwork and there are no artists, there essentially is no art, there's no curators. So, I don't think it's like, I don't think that one kind of, they kind of go together in a way. So, yeah, I mean, I think it would be good to develop more and understand maybe more closely, like in what capacities like, like these residencies can also like become less superficial, say, and have more depth. Already we've been seeing a lot of different, like, existing spaces in the city and the artist studios and trying to think about where the artists would be living, working. Already trying to think of putting them in touch before, so it's not just so sudden. The arrival, perhaps the residencies don't happen just for production before the Biennale, but actually take place much earlier. And the key is also not to quantity. So, maybe if we decide to then downscale the overall number of artists, so artists can return twice, maybe, I don't know. But there's, all these things are essentially quite open for consideration, and I think that's important to think about. So, I hope this contributes to the answering of the question. I'm sorry, I missed half the web because it's the same in the nation, so, yeah, thanks. Thank you. Kota ini adalah kota yang banyak seni-seni dan senimannya, jadi ada yang seniman educated atau lulusan akademis dan non-akademis. Jadi, Jogja ini menjadi milik golongan tertentu dalam tanah petik, tapi artinya kita bisa menafsirkan sendiri. Jadi, ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi apa ya, persyaratan untuk bisa terlibat di Biennale ini. Nah, menariknya di proyek ini, yang saya minta ke Paniti ya, karena ini sebuah bentuk kolaborasi dan bentuk proyek yang lebih cair ya, seniman dilibatkan dalam bentuk sosialisasi seni, bersosialisasi dengan seniman dan kesenian, terutama di Jogja ya. Justru ini bisa menurut saya bisa, bukan memecahkan masalah, tapi bisa sedikit membaca ulang tentang konflik atau permasalahan Biennale di Jogja. Karena kita tahu ada seniman yang mungkin tidak masuk dalam kriteria tertentu untuk masuk di Biennale itu, mereka bisa terlibat. Dan komunitas-komunitas tradisi menurut saya juga bisa terlibat di sebuah Biennale yang punya poin tersendiri di dunia sendiri, Pak. Karena itu pacar, wasana, dan tradisi. Bagaimana, menurut saya, bagaimana saya berharap kepada Panitia dan tim kurator untuk mengkomposisikan atau mencampurkan ini menjadi hal yang menarik. Karena pada intinya Jogja itu adalah gudanya seniman, bagaimana mereka bisa menjadi terlibat. Jadi, menurut saya dengan momen residensi ini bisa menjadi lebih, bisa masuk ke ranah yang lebih dalam tentang seni di Jogja. Seperti apa yang dibilang dari Mbak Sarah, ada seni tradisi di sini sebenarnya lebih kuat dan bisa menjadi basic seni kontemporer. Nah, kembalikan itu kepada peristiwa kontemporer ini, apakah ini bisa menjadi wacana, bisa masuk ke area tradisi, atau kesenian yang lebih non-akademik misalnya gitu, atau bisa mixing. Ini hanya ide atau masukan aja. Terima kasih. Ketika saya harus datang ke Kali Opak kemarin adalah, saya belajar banyak sepertinya dari cuma perjalanan yang memang beberapa jam gitu, dan ngobrol beberapa jam di situ, misalnya bahwa ada satu fenomena di mana seniman-seniman tradisi, kalau boleh saya sebut seperti itu dengan istilah itu ya, terutama dia bicara soal tradisi emprak ini, emprak, di mana solawat itu di, apa namanya, dipertontonkan dengan gerakan tubuh gitu, dan dengan bahasa yang sangat lokal gitu ya, itu menunjukkan sebetulnya kolaborasi gitu ya, atau percampuran gitu ya, itu sudah terjadi sejak lama gitu ya. Kolaborasi antara, kita katakan budaya Islam gitu, atau Arab gitu, dengan budaya lokal itu sebetulnya sudah terjadi gitu. Sebelum ada, apa ya, apa ya, apa ya, sebelum ada program-program yang namanya Residensi, kemudian apa namanya, ya seperti tadi disimulai Sarah Seni sebagai institusi itu tadi ya, sebelum itu diinstitusionalisasikan, itu sudah terjadi di sini gitu, pada level yang sangat menarik gitu, luar biasa menarik gitu. Nah, kemudian, itu yang kemudian membuat saya berpikir bagaimana sikap terbuka yang mungkin secara inherent gitu, keterbukaan yang itu menjadi karakter dari masyarakat Jogja, itu pada dasarnya tidak mungkin menghambat gitu ya, tidak mungkin menghambat, apa namanya, gagasan ini gitu, tentang bagaimana kemudian seni itu seharusnya merefleksikan satu interaksi sosial atau interaksi budaya gitu. Dan yang menarik kemudian, kemarin tuh ada gagasan misalnya, satu seriman performance di Jogja ini, ingin, bahkan ingin berkolaborasi di situ gitu, di tradisi empera itu gitu. Nah, yang menarik kemudian, seniman tradisi ini tidak menolak gitu ya. Nah, ini kemudian berpikir ulang lagi gitu, membuat saya berpikir ulang, apakah betul ini seni tradisi gitu. Yang namanya empera ini apakah betul seni tradisi, karena tradisi itu pada dasarnya kan tidak ada pakem, eh sorry. Karena tradisi itu justru harus sangat patuh pada pakem, ada aturan, ada nilai yang dijunjung secara ketat gitu ya. Sementara di sini tuh enggak gitu. Empera di Kali Opak dengan pesantan lain tuh beda sekali gitu. Mungkin bahasanya sama, ada kesamaan, tapi secara kita lihat tuh sebaik sekali perbedaan gitu. Dan ketika seriman tradisi ini ditawari kolaborasi dengan seorang seriman performance, yang latar belakangnya adalah sangat akademik, sangat modern, itu mau juga gitu. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ulang gitu ya. Ada satu kekasan yang mungkin sangat Jogja gitu, sangat apa namanya, hanya bisa ditemukan di sini, yang kemudian itu seharusnya menjadi satu sumber ide, baik untuk saya atau untuk seniman, untuk membuat satu proyek-proyek yang menarik, tidak hanya kemudian menginstitusikan gitu ya, istilah residensi ini sebagai satu model kolaborasi, tapi melihat kembali apa yang sudah terjadi di sini gitu. Sebelum, ada yang namanya seni modern, sebelum dikenal istilah kolaborasi, hybridisasi, atau sinkretik, atau apapun itu gitu. Jadi itu yang bisa saya katakan mungkin dari komentar Eko tadi. Terima kasih. Kalau bukan Arab, saya mau. Saya ingin mengapa? Kalau bukan Arab, kira-kira Bang Hari Umar mikirnya apa? Saya ini sudah jadi Arab, selesai, saya bilang sudah selesai kan. Ya, misalnya, kalau bukan. Ya, sebelum, sebelum Prai ini mungkin ada di situ seperti ini, mungkin ada usulan lain, mungkin terpikir gitu. Kalau sudah selesai, udahlah, jalanin aja. Kalau nggak tahu ya, saya kata orang-orang ini juga hari mungkin mau dapat atau tidak, tapi ini mungkin secara singkat aja sebenarnya kalau sepengetahuan saya dari awal, biar Yayasan Biennale dibuat dengan platform equator, saya rasa cukup jelas bahwa itu konsepnya mengelilingi ya. Jadi bahwa dari sini, dari Indonesia lalu yang pertama adalah India dulu, dan beberapa kayak, apa namanya, sudah diperhitungkan. Dan berdasarkan urutan rotasi merintang itu, sebenarnya ya dari situ logikanya aja sih udah dapet sih, Pak. Maksudnya, jadi ini ya kita move ke urutan berikutnya dari rotasi equator itu. Dan jadi sebenarnya bukan soalan kenapa Arab sih, tapi dari awal bahwa memang akhirnya muncul dengan gagasan equator itu, dan saya rasa itu dari 2 tahun lalu ya sudah dijelaskan oleh Yayasan Biennale. Sekarang aja gue menjelaskan ya. Jadi... Iya nggak apa-apa nih? Gila kan? Oke. Gila kan mas?